Ya Polri dan TNI menyatakan bakal mewaspadai beredarnya video ancaman milisi negara Islam di Irak dan Suriah atau ISIS. Ya Polri juga berencana mengusut penggugah maupun penyebar video tersebut. Beredarnya video berisi ancaman dari seorang pria yang diduga anggota milisi negara Islam di Irak dan Suriah atau ISIS di dunia maya kembali bikin gerak kepolisian Republik Indonesia dan tentara nasional Indonesia. Pasalnya dalam video berdurasi 4 menit itu ISIS menantang perang panglima TNI Jenderal Muldoko. Tidak hanya itu ISIS juga mengancam Polri. Polisi pun bereaksi. Jurubicara markas besar Polri mengatakan pihaknya akan meningkatkan kewaspadaan dan mengusut penggugahan maupun penyebaran video tersebut. Ini menjadikan komitmen Bapak Polri untuk terus mengharapkan kepada teman-teman di lapangan teman-teman anggota Polri seluruhnya untuk meningkatkan kewaspadaan dan penamanan diri dan lingkungan. Selain itu guna mencegah meluasnya aliran sesat ISIS, polisi berencana menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengawasi dan memblokir akses dari video-video ISIS. Budi Tanjung Kontributor Jakarta